Pemirsa pasca ada keluhan sejumlah nakoda kapal terkait sulitnya BPM jenis Pertalai. Terkait hal ini menjadi tanggapan serius dari pihak Dinas Perhubungan Tanjap Barat dengan mengeluarkan surat rekomendasi pembelian Pertalai ke SPBU terdekat. Dinas Perhubungan Tanjap Barat telah mengeluarkan surat rekomendasi bagi agen pelayaran untuk mempermudah nakoda kapal mendapatkan BPM jenis Pertalai. Koordinator Pelabuhan Sungai LLASDP Miki Armalina mengatakan surat rekomendasi bagi agen pelayaran ini sebagai langkah agar tidak terjadi kesulitan bagi nakoda kapal speedboot untuk mencari BPM jenis Pertalai. Dan surat rekomendasi ini telah disepakati oleh para agen pelayaran. Sehingga surat rekomendasi ini dapat mempermudah bagi para nakoda kapal untuk membeli BPM di SPBU terdekat. Sebab kapal speedboot sangat berfungsi bagi masyarakat dan menjadi transportasi andalan. Sehingga keberadaan BPM Pertalai selalu diharapkan oleh para nakoda kapal speedboot. Selain itu, jika membeli di SPBU terdekat, maka harga pun tidak terlalu mahal dibandingkan di tingkat pengecer harga Pertalai tembus di harga Rp13.000 per liternya. Dengan adanya surat rekomendasi ini diharapkan dapat berbagi rata dalam hal BPM jenis Pertalai ini. Namun dengan catatan nakoda kapal speedboot tetap di bawah naungan agen loket pelayaran. Untuk BPM ini, salah satunya yaitu speedboot yang ada yang beroperasi di pelabuhan sungai atau pelabuhan masjid ini, mereka harus di bawah agen pelayaran. Karena mereka dari pihak SPBU bisa menerima atau menjual minyak itu dari rekom yang kita keluarkan. Itu rekom pun dikeluarkan berdasarkan dari Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor 17 tahun 2019. Sementara Rahma, salah satu agen pelayaran di pelabuhan LLASDP mengatakan bahwa saat ini pihak agen sangat setuju dengan hal tersebut. Sebab dengan adanya rekomendasi dari Dishub ini, setidaknya agen pelayaran dapat dipermudah. Sehingga BPM di tingkat nakoda kapal tidak sulit kembali mendapatkan BPM jenis Pertalai ini. Sebenarnya kan memang peraturan pemerintah itu kan tepat sasaran, makanya dalam trayek masing-masing agen masing-masing, speedboot kita yang mau ngambil minyak di sebelah itu dibutuhkan misalnya BMP 50 liter, jadi batasnya itu cuma 50 liter boleh ngambil, tidak boleh lebih dari target dia. Nah, kalau lebih dari itu kan bisa dicurigai lah mau ke mano kan. Nah, lagipun mungkin alhamdulillah lah mungkin dengan adanya pemerintah ngasih saran apa, nerakannya kayak gitu kan, kita semua bisa dapat minyak. Jadi mempermudah juga agen kita lah Kak ya, jadi ibaratnya speedboot tetap berjalan lah Kak ya, sekarang normal ya.